Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga kita selalu dalam keadaan Sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ketemu dengan ibu hari ini Di pelajaran matematika Bersama Ibu Nelly Ada pun materi kita hari ini Yaitu mengenai Persamaan kuadrat Tujuan pembelajaran Setelah mempelajari materi ini Diharapkan peserta didik dapat Yang pertama Menentukan koefisien dari X pangkat 2 Yang kedua Menentukan koefisien dari X Yang ketiga Menentukan konstanta Yang keempat Menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat Dengan memfaktorkan Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah Persamaan satu variabel Dengan pangkat tertinggi 2 Satu variabel dengan pangkat tertinggi 2 Ada pun bentuk umum Dari persamaan kuadrat Yaitu AX kuadrat plus BX plus BX plus C sama dengan 0 A tidak boleh menentukan penyelesaian dari B dan C itu anggota bilangan real A adalah koefisien dari X pangkat 2 Atau Angka yang ada di depan X pangkat 2 B adalah koefisien X Atau Angka yang ada di depan X pangkat 1 Sedangkan C Adalah konstanta Atau bilangan saja Atau angka saja Tanpa variable Kita ke contoh soal Tentukan nilai A B dan C Untuk persamaan 2X kuadrat plus 3X min 9 sama dengan 0 Penyelesaiannya Untuk soal ini A sama dengan 2 B sama dengan 3 Dan C sama dengan min 9 Contoh kedua Tentukan nilai A B dan C Untuk persamaan 36 Min 12X Min X kuadrat Sama dengan 0 Penyelesaiannya A sama dengan min 1 B sama dengan min 12 C sama dengan 36 Kenapa? Karena A itu tadi adalah Koefisien atau angka Di depan X pangkat 2 Jadi untuk soal ini A nya sama dengan min 1 Walaupun posisi X pangkat 2 Di belakang Bukan di depan Lalu B itu adalah Koefisien dari X pangkat 1 Maka di soal ini adalah B sama dengan min 12 Sedangkan C Yaitu konstanta Atau Angka saja Tanpa variable Untuk soal ini Maka C nya sama dengan 36 Kita lanjutkan Untuk menyelesaikan Persamaan kuadrat Ada 3 cara Yang pertama Memfaktorkan Yang kedua Melengkapkan kuadrat sempurna Dan yang ketiga Dengan rumus penyelesaian Kita bahas yang memfaktorkan Ada beberapa Hal yang Dimfaktorkan ini Yaitu yang pertama Faktorisasi dengan hukum distributif Bentuknya Yaitu A X pangkat 2 Plus A B X Ini bisa kita uraikan menjadi A X dalam kurung X plus B Mana faktor yang sama Adalah A dan X Sehingga A dan X nya Kita keluarkan Selanjutnya bentuk yang lain P X kuadrat Min P Q X Maka ini bisa kita ubah menjadi P X Dalam kurung X min Q Faktor yang sama Adalah P dan X Sehingga kita keluarkan P X nya Contoh Tentukan penyelesaian dari X kuadrat Min 5 X sama dengan 0 Penyelesaiannya Dari soal ini X kuadrat Min 5 X sama dengan 0 Yang sama faktornya Yaitu X X ini ada pada X pangkat 2 Juga ada pada 5 X Sehingga X nya kita keluarkan Sehingga dalam kurung tinggal X min 5 Sama dengan 0 X sama dengan 0 Satu lagi Atau X min 5 Sama dengan 0 Maka untuk X sama dengan 0 Itu X satunya sama dengan 0 Lalu yang X min 5 Sama dengan 0 X 2 nya sama dengan Plus 5 Kenapa plus 5? Karena dia Pindah ruas Dari min Menjadi plus Kita lanjutkan Yang selanjutnya Faktorisasi selisih 2 kuadrat Tentunya X kuadrat Min Y kuadrat Sama dengan X plus Y Dikali X min Y Contoh Tentukan penyelesaian dari X kuadrat Min 49 Sama dengan 0 Maka ini kita uraikan Menjadi X plus 7 Dikali X min 7 Sama dengan 0 Kenapa seperti ini bentuknya? Karena 49 Hasil kali 7 Kali 7 Jadi ini merupakan Bilangan kuadrat sempurna Lalu X plus 7 Lalu X plus 7 Sama dengan 0 Atau satu lagi X min 7 Sama dengan 0 Untuk yang X plus 7 Sama dengan 0 Maka X satunya Sama dengan Min 7 Kenapa? Karena Kita pindahkan ruas Dari plus 7 Jadi min 7 Satu lagi X min 7 Sama dengan 0 Maka X 2 Sama dengan Plus 7 Dari min 7 Tadi kita pindahkan Ruasnya Sehingga dia menjadi Plus Faktorisasi yang ketiga Yaitu bentuk X kuadrat Plus BX Plus C Sama dengan 0 Untuk bentuk ini Maka kita uraikan Menjadi X plus P Dikali X plus Q Saratnya Bahwa C itu adalah P kali Q Sedangkan B Adalah P plus Q Tadi sudah kita bahas Di awal Bahwa C itu adalah Konstanta Sedangkan B Adalah Angka Atau koefisien Dari X pangkat 1 Atau Angka di depan X pangkat 1 Supaya jelas Kita ke Contoh soal Tentukan Penyelesaian Dari X kuadrat Min 4X Min 5 Sama dengan 0 Penyelesaiannya Kita cari Dua bilangan Yang menghasilkan Min 5 Dari soal ini C nya sama dengan Min 5 Kita cari Dua bilangan Yang kalau dikalikan Menghasilkan Min 5 Yaitu Min 5 Kali 1 Kenapa kita ambil Yang ini Karena nanti Kalau kita jumlahkan Min 5 ditambah 1 Itu sama dengan Min 4 Sesuai syaratnya Tadi Bahwa B itu Adalah Hasil dari P plus Q Atau hasil dari Jumlah Dua bilangan Tadi Kalau dikalikan Dia hasilnya Min 5 Kalau dijumlahkan Dia hasilnya Min 4 Maka kita ambil Perkalian Dua bilangan Yang menghasilkan Min 5 Adalah Min 5 Dengan Plus 1 Sehingga faktornya Sekarang menjadi X min 5 Dikali X plus 1 Sama dengan 0 X min 5 Sama dengan 0 Maka X satunya Sama dengan Plus 5 Lalu yang X plus 1 Sama dengan 0 Maka X duanya Sama dengan Min 1 Jadi Seperti tadi Kita Pindahkan ruas Jadi Kalau pindah ruas Dari min Jadi plus Dan sebaliknya Dari plus Jadi min Kita lanjutkan Faktorisasi Bentuk AX kuadrat Plus BX Plus C Sama dengan 0 Saratnya Disini A tidak Sama dengan 1 Jadi Kalau bentuk ketiga Tadi A nya Sama dengan 1 Sekarang Bentuk yang keempat A nya Tidak 1 Untuk bentuk ini Kita bisa Mengubahnya Menjadi AX Pangkat 2 Plus BX Plus Q Plus C Jadi yang BX Tadi Kita ubah Menjadi BX Tambah QX Supaya lebih jelas Kita ke Contoh soal Tentukan penyelesaian Dari 2X kuadrat Min 3X Sama dengan 20 Maka Penyelesaiannya 2X kuadrat Min 3X Itu Min 20 Sama dengan 0 Kita pindahkan Tadi 20 Di ruas kanan Pindahkan ke ruas kiri Sehingga Dari plus Jadi min Lalu Ruas kanan Sama dengan 0 Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Adalah Kita mengalihkan 2 dikali dengan Min 20 Atau Koopisien dari X pangkat 2 Tadi Kita kalihkan dengan Konstanta 2 dikali Min 20 Itu sama dengan Min 40 2 buah bilangan 2 buah bilangan yang menghasilkan Min 40 Yaitu Min 8 Dikali 5 Kenapa kita ambil yang Min 8 Dengan 5 Karena kalau kita jumlahkan Nanti Hasilnya sama dengan Min 3 Sehingga persamaan 2X kuadrat Min 3X Min 20 Sama dengan 0 Menjadi 2X kuadrat Min 8 X Plus 5X Min 20 Sama dengan 0 Lalu Kita Ubah lagi Menjadi 2X Dalam kurung X Min 4 Dari mana ini Hasilnya ini Kita dapatkan Dari 2X kuadrat Dengan 8X Tadi Faktor yang sama Yaitu Adalah 2X Sehingga kita keluarkan 2X nya Tinggal dalam Kurung X Min 4 Kalau kita kalikan Nanti 2X Dikali X Min 4 Itu akan Menghasilkan 2X kuadrat Min 8X Lalu yang 5X Min 20 Ini kita Ubah Menjadi 5 Dalam kurung X Min 4 Kenapa? Karena 5X Dengan Min 20 Faktor yang sama Adalah 5 Sehingga Dalam kurung Tinggal X Min 4 Kalau kita kalikan Maka akan Kembali Menjadi 5X Min 20 Sehingga Kita buat Lagi Sekarang Faktor yang Baru Yaitu 2X Plus 5 Yang Luar kurung Kita gabung Jadi 1 Lalu Yang X Min 4 Tadi Yang sama Tadi Kita Ambil Satu Faktor Saja Yaitu X Min 4 Sehingga Faktornya Sekarang Menjadi 2X Plus 5 Dikali X Min 4 Sama Dengan 0 2X Plus 5 Sama Dengan 0 Maka 2X Sama Dengan Pindahkan Plus 5 Sehingga Menjadi Min 5 Sehingga X Satunya Sama Dengan Min 5 Per 2 Satu 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 X Min 4 Sama Dengan 0 Maka X 2 Sama Dengan Dari Min 4 Pindah Jadi Plus 4 Anak-anak Itu tadi Penjelasan Dari Ibu Untuk Selanjutnya Kalian silahkan Kerjakan Soal Latihan Ada 5 Soal 1 Sampai 5 Nomor 1 Tentukan Nilai A B Dan C Untuk Persamaan 15 Min 43 X Min 6 X Kuadrat Sama Dengan 0 Nomor 2 Tentukan Penyelesaian Dari Persamaan 7 X Kuadrat Min 21 X Sama Dengan 0 Nomor 3 Tentukan Penyelesaian Dari Persamaan X Kuadrat Min 144 Sama Dengan 0 Nomor 4 Tentukan Penyelesaian Dari Persamaan X Kuadrat Min 5 X Min 24 Sama Dengan 0 Yang Terakhir Tentukan Penyelesaian Dari Persamaan 4 X Kuadrat Plus 12 X Plus 5 Sama Dengan 0 Itulah Penjelasan Ibu Untuk Hari Ini Silahkan Kalian Kerjakan Soal Latihan Tadi Di Buku Latihan Kemudian Kalian Kumpul Di Google Classroom Terima Kasih Ibu Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Families Terima Wabarakatuh